Intro Saat pagi Hai tembak, kira-kira saya sedang berada di mana? Tampak seperti sebuah lobby hotel yang nyaman ya Tetapi ini adalah sebuah banking hall Di mana tempat orang datang untuk melakukan aktivitas perbankan Nah siapakah penggages dari banking hall yang super ramah ini? Kita akan bertemu langsung dengan Alex Pundadi Chandra Yaitu komisaris utama dan juga founder dari PPR Lesari Pak Alex, halo apa kabar Pak? Halo Mbak Gita, apa kabar? Baik Bapak, baik Pak Tessa sudah lewat di bawah Pak, di banking hall Bapak sendiri Saya ngeliat ada yang beda Pak di banking hall ini Apa bedanya? Dibandingkan dengan pada umumnya bank itu ya Ini lebih ramah dibandingkan dengan bank-bank pada umumnya Suka enggak? Suka banget sih saya Nah kenapa tuh Pak, terinspirasi dari mana sih sampai membuat hal seperti ini? Banking hallnya beda Beda Banking hallnya beda karena gini, kita tuh maunya banking hall itu kayak living room Jadi idenya gitu Jadi Anda tamu, saya tuan rumahnya Jadi bukan Anda saya bank, Anda kliennya So itu different approach lah Karena kita mau bilang bahwa kalau bisa hubungan kita bukan cuma sebagai hubungan bisnis tetapi sebagai teman Karena tagline kita tuh cepat bersahabat So Mbak Gita datang kesini adalah tamu saya, saya adalah tuan rumahnya Jadi banking hallnya dibikin seperti living room Jadi dari first impression aja kayaknya udah ramah banget nih Pak, ini fasilitasnya ya? Maunya begitu Baik Pak, ini fasilitasnya sendiri kalau saya lihat sih agak berbeda ya dibanding BPR pada umumnya juga yang ditawarkan PRL Lesari ini Jadi apa, ada beberapa hal yang Bapak create, berinovasi dan juga beda Menurut Pak sendiri penting gak sih inovasi ini? Gini, membangun bisnis itu sebenarnya adalah membangun diferensiasi, membangun perbedaan Jadi kita harus menciptakan alasan kenapa mbaknya harus beli sama produk kita Kenapa orang harus percaya sama kita Kenapa kita dipilih dibandingkan toko sebelah So itu namanya kalau ilmu bisnis katanya diferensiasi So kita harus menciptakan diferensiasi Nah problemnya di banking itu adalah bahwa produk-produk kita itu generic Coba aja produknya adalah tabungan, deposito dan pinjaman Dari zaman Nabi Adam sampai nanti produknya akan sama Jadi sulit sekali membuat inovasi atau membuat diferensiasi in product Banking itu generic Jadi kayak jualan beras sebenarnya kayak jualan minyak Gak sulit membuat perbedaan Nah yang kita bisa bedakan adalah apa? Di delivery-nya, penyampaiannya, di servicenya Jadi kita coba mati-matian nih untuk membuat penyampaiannya beda Walaupun barangnya sama Jadi itu adalah, kalau buat saya inovasi itu adalah our survival game Jadi hidup mati kita itu tergantung daripada kita bisa berinovasi atau enggak Membedakan diri dibandingkan dengan toko sebelah Motonya gini, it is better to be a little bit different than to be a little bit better katanya Jadi kita mencoba membuat perbedaan-perbedaan setiap Jadi diferensiasi itu sangat penting Pak? Yes Nah sejauh ini berhasilkah diferensiasi yang dibuat oleh BPR Lestari sendiri? 17 tahun perjalanan BPR Lestari, sekarang kita 30% market share di BPR Size 4 triliun lebih sedikit Dan kemudian we start dari very humble Tadinya cuma aset 300 juta, 17 tahun yang lalu Sekarang 4 triliun dan itu BPR yang asetnya terbesar kedua se-Indonesia Se-Indonesia sekarang nomor dua? Nomor dua, in terms of aset Jadi kalau dilihat apakah inovasi kita berhasil Sampai saat ini kayaknya masyarakat Denpasar dan masyarakat Bali Sudah bisa menerima BPR Lestari sebagai salah satu brand Sebagai salah satu pilihan bank Untuk melayani kebutuhan perbankannya Jadi so far saya bisa bilang Oke, we are not that bad gitu loh Sejauh ini masih bisa dikatakan berhasil ya Nah Pak sendiri membangun BPR Lestari ini Kalau bisa diperhatikan itu penuh dengan passion gitu Nah pertanyaannya apakah inilah passion yang Pak pilih dari kecil Apakah emang sudah berpikir Oke nanti besar saya ini pengennya jadi kepala sebuah bank gitu Atau saya pengen memimpin sebuah lembaga keuangan Passion dari kecil ke apa itu? Waktu kecil cita-cita saya pengen jadi dokter Dokter malah? Iya pengen jadi dokter Terus saya ditanya kenapa pengen jadi dokter Karena papa saya selalu bilang Kalau dokter itu sekali suntik dapat seribu rupiah So itu cita-cita masih kecil ya pengen jadi dokter Saya adalah engineer by school Engineer by school Jadi sekolah saya itu engineering Saya itu sarjana teknik Sarjana teknik? Sarjana teknik elektro So jadi basically I'm engineer Terus the problem adalah ketika saya kuliah di engineering itu Adalah masa terburuk dalam hidup saya Salah jurusan juga Pak Jadi salah jurusan so saya hampir tidak lulus Jadi lulus pas-pasan IPK saya cuma 2,99 Jadi kalau sekarang saya melamar ke Lestari Gak diterima? Gak diterima Karena Lestari minta 3,00 Kalau mau masuk MT 3,02 So saya hampir gak lulus di Lulus dengan pas-pasan Di sekolah Jadi saya pikir saya itu jelek Bodoh Ya kan Kemudian lulus Melamar pekerjaan Diterima di Sony Oke Saya diterima di Sony sebagai engineer Bayangin ya kan Kemudian ada Astra terima saya Kemudian satu lagi BCA Dari 3 perusahaan terima saya ini Kemudian saya memilih BCA Kenapa? Tidak tahu Mungkin hanya suratan Dikasih jalan sama di atas ya Pak Suratan masif Saya masuk BCA itu Management Development Program MDP Dan di program itu Ternyata saya gak jelek-jelek amat Oke Jadi saya tidak sebodoh yang saya pikirkan Oke Walaupun semasalah jurusan Walaupun waktu sekolah itu bodoh Sengah mati Ya kan Tapi setelah Saya masuk di pendidikan perbankan Keliatannya saya lebih baik nih Saya mulai berpikir Oh saya ternyata gak bodoh-bodoh amat Ya kan So yes I'm a better banker Than engineer Saya lebih bagus sebagai banker Dibandingkan Teknis Tapi apakah itu cita-cita dari kecil? Kagak Jadi bayangin Dari mau jadi dokter Sekolahnya insinyur Kerjanya di banking Pencarian karir yang tepatnya pun Memakan waktu yang lumayan juga ya Pak Iya Jadi kan sebelumnya Saya berkarir sebagai professional banker Ya kan Di BCA Ya kan Sampai kemudian memutuskan membangun Bisnis sendiri Baik Nah Sempat di BCA sebuah Apa ya Bank yang mapan gitu Pak Sampai akhirnya Bapak Mengutuskan untuk Membangun BPR Lestari Yang katanya dulu Hampir bangkrut Terus tiba-tiba Bapak Ambil gitu Untuk dibangun kembali Itu keberanian dari mana sih Pak? Gini Saya masuk BCA Tadi kan sebagai Kadar pimpinan Ada sekolahnya Kemudian saya berkarir disana 7 tahun berkarir Saya jadi pemimpin cabang Oke Tapi Jiwa saya gelisah Kenapa itu? Banyak kreativitas-kreativitas saya Ya apa yang saya pikirkan Saya bisa kerjakan Gak bisa kita kerjakan Gak bisa saya kerjakan Terhalang apa Pak? Ya terhalang segala macam Orang saya cuma middle management Saya cuma pemimpinan cabang Di atas saya ada kepala kantor wilayah Ada direksi segala macam So saya baru manager tengah Sebenarnya Middle manager itu kerjanya cuma Yes sir siap pelaksanakan Iya pelaksana lah Pelaksana gitu Tapi saya maunya banyak Jadi ini membuat jiwa saya gelisah Jadi ketika ada kesempatan untuk start something I own My own gitu kan Jadi menurut saya ya ini mungkin lebih baik Jadi walaupun awalnya sulit Tetapi membangun bisnis ini Kreativitas saya gak ada yang batasin Iya Saya mau-mau sendiri gitu kan Jadi walaupun awalnya sulit Tapi jiwa saya tuh lebih damai Iya Jadi pilihan ini mungkin lebih bagus daripada saya Daripada sebagai professional banker Iya pasti tidak mudah ya Pak Tantangannya pun sangat banyak Untuk bisa mencapai sampai ke step yang saat ini Tapi ditahan dulu Pak jawabannya Karena kita akan kembali setelah yang satu ini Thank you Eh udah selesai nonton beritanya Jangan pergi dulu dong Subscribe dulu Dan nonton tayangan lainnya disini Subscribe Nonton lagi Subscribe Nonton lagi Nonton lagi Terima kasih.